Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini kami akan membahas tentang Misteri Ramalan Jayabaya 2024 Prabu Sri Ajijayabaya merupakan raja yang paling diingat masyarakat Karena berbagi ramalannya Prabu Jayabaya diperkirakan memerintah kerajaan Panjalu Atau Kediri pada tahun 1135 sampai dengan 1157 Masehi Prabu Jayabaya merupakan putera dan panji dari kerajaan Jenggala Dan putri Sekartaji dari Daha Pada masa Prabu Jayabaya memerintah Kerajaan Kediri mencapai punca kejayaannya Tidak hanya dalam ilmu pengetahuan Sastra dan seni Juga mengalami perkembangan yang sangat pesat Pada masanya kitab Mahabharata Dan Ramayana Diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Prabu Jayabaya juga menulis ramalan akan masa depan Yang kemudian diyakini Banyak yang telah terjadi Ramalannya ditulis dalam bentuk Kakawin atau tembang Jawa Kakawin ini berupa 21 pupuk berirama Asmarandana 29 pupuk berirama Sinom Dan 8 pupuk berirama Dandanggulo Yang kemudian dikenal dengan kitab Musarar Masyarakat kemudian mencari makna dari tembang tersebut Dan dihubungkan dengan masa depan Ramalan Prabu Jayabaya Diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2100 mendatang Ramalan Jayabaya banyak dimengepas mengenai situasi dan kondisi nusantara Khususnya di pulau Jawa Salah satu ramalan Jayabaya adalah Besok, nekwes ono kereta melaku tanpa ucaran Tanah Jawa kalungan besi Perahu melaku yang awang-awang Kali hilang ketungi Pasar hilang kumandangi Iku tondoh Yang zaman Jayabaya wis cedak Yang artinya Besok, jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda Tanah Jawa bergalung besi Perahu berjalan di angkasa Sungai hilang lubuknya Pasar tidak lagi ramai berkumandang Itulah pertanda zaman Jayabaya sudah dekat Sejumlah pengamat menilai ramalan Jayabaya Memiliki sifat keluasan dan plastisitas Sehingga cocok ditetapkan di berbagai zaman Tidak hanya itu Ramalan Jayabaya juga mudah ditafsirkan Sesuai dengan konteks yang ada Meskipun demikian Ada juga sejumlah ramalan Jayabaya Yang belum terjadi hingga saat ini Salah satu yang populer yakni Mengenai Satrio Piningit Dalam ramalannya Jayabaya menyebut Satrio Piningit akan muncul Saat memasuki zaman kalabendu Atau carut marut Dalam situasi itu Satrio Piningit akan muncul Dan membawa keluar dari situasi kalabendu Prabu Jayabaya mengembarkan Satrio Piningit Seorang pemimpin Ratu Adil Yang serupa Batara Kresna Dan berwatak seperti Pandawa Serta bersenjata Trisula Hal ini dijelaskan dalam baitnya Sebagai berikut Selat-selat yang besok Ngancik tutuping tahun Bakal ono Tiwo Ngeco Wanta Pengawak Manungso Yang artinya Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun Akan ada Dewa tampil berbadan manusia Berparas seperti Batara Kresna Berwatak seperti Baladewa Dan bersenjata Trisula Weda Tanda datangnya perubahan zaman Prabu Jayabaya Turun tahta pada usia yang sangat sepuh Ia disebutkan muksa di Desa Menang Kecamatan Pagu Kebupatan Gediri Lokasi yang diyatini sebagai tempat muksa Prabu Jayabaya Kini dijadikan sebagai petilasan Hingga kini tempat itu dikeramatkan penduduk setempat Dan ramai dikunjungi para besiara Ada juga ramalan Prabu Jayabaya Yang diyakini telah terjadi Dan juga terbukti Yang pertama Semut irang anak-anak sapi Ramalan ini sering dihubungkan dengan kedatangan bangsa Eropa Yaitu Portugis dan juga Belanda Yang menjajah Indonesia Orang Eropa berkulit putih terkenal rajin dan ulat bekerja Seperti semut hitam Mereka juga selalu meminum susu sapi sejak bayi Yang kedua Kepunya Perangkali Ada dua tafsir mengenai ramalan ini Terutama Orang-orang Eropa yang membawa hasil bumi dari Nusantara Dan dibawa menyeberang ke tempat asalnya Eropa Sedangkan tafsir yang kedua Yaitu terkait adanya Perang Dunia Kedua Dimana orang-orang Belanda Perancis Dan sekutunya Kalah dari pasukan Nazi Dibawa kepemimpinan Hitler Dan harus mengungsi kedataran Inggris Yang ketiga Kejajah Saumur Jagung Karuong Cepol Yang artinya Ramalan ini diartikan Bahwa bangsa Jepang hanya akan menjajah Indonesia seumur jagung Tidak akan lama Seperti diketahui Pasukan Jepang mendara di Indonesia Pada 8 Maret Tahun 1942 Tentara dari negeri Sakura itu terusir dari Indonesia Tiga setengah tahun kemudian Tepatnya pada Agustus tahun 1945 Yang keempat Pite Tarung Sakandang Ramalan ini sering dihubungkan dengan terjadinya peristiwa berdarah Gerakan 30 September Tahun 1965 Atau G30S Tujuh Jenderal Angkatan Darat terbunuh Oleh sekelompok orang Yang mengatasnamakan Dewan Jenderal Setelah peristiwa pembunuhan atas tujuh Jenderal itu Berturut kemudian terjadi pembantaian Terhadap masyarakat Yang diduga terlibat dalam organisasi terlalang Mereka dibunuh dan dihukum tanpa vonis pengadilan Yang kelima Kodo Ijo Ongkang-Ongkang Yang artinya Sering dihubungkan dengan kekuasaan Orde Baru Di bawah Presiden Suwarto Saat itu Suwarto menggunakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Yang kebetulan menggunakan seragam berwarna hijau Untuk melanggangkan kekuasaannya Namun ada juga yang mengertikan ramalan itu Dengan kejayaan Islam Seperti diketahui Sejumlah negara Islam di Jazira Arab Menggunakan bendera berwarna hijau Seperti yang kita ketahui Bila resminya Prabu Jayabaya Hadalah Sri Maharaja Sang Mahapanji Jayabaya Sri Warumes Muara Madi Subgana Awataranidita Sutrisinga Para kerama otungga dewa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!